Kapten Kaizo berubah menjadi Ultraman Ginga Apa cuy Kapten Kaizo berubah menjadi Ultraman Ginga? Pada suatu malam Kapten Kaizo dengan mobilnya telah mogok Waduh telah mogok cuy Kapten Kaizo pun terpaksa menunggu tumpangan Untuk kembali ke rumahnya Karena dia sudah jauh dari pemukiman warga atau Ultraman Waduh kita ada di tengah-tengah jalan cuy Kapten Kaizo memanggil Papa Yola untuk menjemput Papa Yola kemari jemput aku cepat Kata Kapten Kaizo Eh kemana nih kau Kaizo? Aku mau keluar juga pun nih Aku ada di gas stasiun 5 ceku Papa Baiklah suramnya bukankah itu tempat rawan pejahat kebenaran Akanku haja kalau ada penjahat Tenang saja ceku Papa Oke acuy Baiklah kebenaran Semoga tidak terjadi apa-apa Kapten Kaizo menutup telepon Semoga Papa Yola sampai tujuan ya Siapa itu? Pedang tenaga Aku adalah Ultraman Ginga jahat Oke Kapten Kaizo serahkan pedangmu itu Dan akanku biarkan kamu pergi dari sini dengan selamat Waduh ada Ginga jahat cuy Main palak-palakan aja cuy Beraninya kau Ultraman jahat Nah ambil pedangku ini Akanku haja kau biar tak jadi jahat lagi Proba saja Kapten Kaizo Oke cuy Kalahkan Ginga jahat Rasakan itu Ginga jahat Pedang tenaga Pedang tenaga Katakan bersama Pedang tenaga Pedang tenaga Pedang tenaga Pedang tenaga Pedang tenaga Rasakan ini pedang tenaga Oke cuy ini dia pedang tenaganya ya cuy Tidak bisa apa-apa cuy Si giga jahat cuy Rasakan pedang tenaga aku ini Serajas 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 Pedang tenaga Buat Apa kau masih mau melawanku Majulah kalau berani Ternyata kuat sekali Aku harus cari cara lain untuk mengalahkan Kapten Kaizo Woi sapul terawain tuh Kapten Kaizo Itu dia Ha rasakan ini Kebakan kegelapan Buat Buat Papa Yola Pingsan Papa Yola Aduh Serahkan cepat Senjata itu Dan aku akan pergi dari sini Atau Papa Zola akan kuledakan juga Eh sawas kau Kapten Kaizo Menyerahkan senjatanya Ini demi Papa Yola ya cuy Tunggu setelah Papa Zola sembuh Aku akan mengambil pedangku semula Ultraman King Kejahat Terserah dirimu saja Hahaha Bye bye Antar ke rumah sakit Aduh Papa Yola kok udah siuman Papa Yola disuruh antar ke rumah sakit cuy Langsung aja kita keantar rumah sakit aja Papa Yola udah siuman cuy Mana rumah sakitnya Rumah sakit Nah ini dia cuy rumah sakitnya Nice Ayo kita ke rumah sakit Teleport Kok kita ada di dalam sini Teleport Oh di bawah cuy Ini di bawah cuy Masaknya ada di bawah cuy Ayo cuy kita ke bawah cuy Ayo cuy kita ke bawah dulu cuy Wah ini sulit ini ke bawahnya Oh itu dia ke bawahnya cuy Nice Udah 4 menit Ada Ultraman cantik cuy Ntar udah ada ibu Ultraman ya cuy Ntar tunggu aja ya Udah ada segini Ultraman cuy Tenang aja cuy Langsung kita kesini Akhirnya Papa Yola dirawat di rumah sakit Dan Kapten Kaizo memutuskan untuk tidur di rumah sakit sebentar Dan menjaga Papa Zola Sampai pagi dan kekuatannya pulih Oke kita tidur di rumah sakit ya cuy Kasian Papa Yola cuy Keesokan harinya Sekarang aku akan keluar dan mencari Kak Magma Eh Kak Magma Kak Magma daging gak jatuh cuy maksudku cuy Keluar rumah sakit Nice Saat keluar Kapten Kaizo ditunggu Ultraman Ginga jahat Akhirnya kau sudah keluar Kapten Kaizo Aku akan mengalahkanmu dengan pedangmu sendiri Ha 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 Bersiaplah Ternyata kau mengubah pedang tuh untuk kehancuran je Baiklah Majulah Aku tangan kosong masih bisa mengalahkanmu dengan pedangku Percaya diri sekali kau Baiklah Kalau tidak berhasil Aku segera ke Ginga dan meminta tongkatnya Oke cuy Kita akan meminta bantuan Ultraman Ginga Kalau kita kalah ya cuy Karena kelemahan dia adalah tongkat Ginga itu sendiri Kalahkan Kapten Kaizo Kalahkan Kapten Kaizo sempatnya cuy Satu Satu Dua Tiga Rasakan itu Hajar 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 terus cuy Hajar terus Hajar terus cuy Oh Seracos Seracos Kejam banget cuy Oke kita coba naik ini cuy Kejam banget cuy Oke Aku akan menggunakan mobil ini Kapten Kaizo Cakap besar lah kau Kapten Kaizo Tebasan kegelapan Tangan hitam Dinding tenaga Waduh dinding tenaga masih tidak kuat cuy Dia terlalu kuat Aku harus lari ke Ginga segera Jangan lari kau Kapten Kaizo Oke cuy kita lari ke Ginga segera cuy Lari Oke cuy kita lari ke rumah Ginga segera ya cuy Soalnya kita harus cepat cuy Aduh dia ngejar lagi cuy Oke oke cepat cuy Cepat cuy dia ngejar cuy Dia ngejar cuy Mana rumah Ultraman Ginga cuy Oke mana Ultraman Ginga cuy Nice Ayo kita kesana Teleport Aduh Mana sih Ah itu kita kesana Lalalala Hop Oke kita kesini Satu dua tiga hop Ultraman Ginga Tolong pijamkan tongkat dan Ginga Spar Agar aku bisa mengalahkan Ginga jahat Yang mengambil pedang tenagaku Kenapa ini bisa terjadi Apa itu tidak bahaya Kenapa suaranya jadi Kapten Kaizo Ini karena menyelamatkan Papa Zola Ultraman Ginga Cepat Ginga Sebelum dia sampai ke sini Ginga Pijamkan tongkat dan kekuatanmu Baiklah Ambil ini Aku akan masuk ke dalam tubuhmu juga ya Kapten Kaizo Agar kau semakin kuat Dan kau bisa berubah menjadi Ultraman Ultraman Ginga Yang hilang Masuk ke dalam tubuh Kapten Kaizo Ultraman Ginga jahat pun langsung muncul Menyatuh kau ada disini Aku akan menghajarmu sekarang Ultra Kapten Kaizo Mari kita bertarung di tanah yang luas Jangan ke sini Padang tenaga teleportasi Mereka berpindah tempat Sekarang aku akan mengambil apa yang bukan milikmu Mersiaplah Ultraman Ginga Mersiaplah Ultraman Ginga jahat Mersiaplah Ultraman Ginga jahat Kaizo change Berubah Ginga Kapten Kaizo berubah menjadi Ultraman Ginga Dan akan mengalahkan Ginga jahat Kau akan kalah untuk kedua kalinya Kapten Kaizo Tidak akan kubiarkan Kali ini aku sudah bersatu dengan Ginga Oke cuy kita udah bersatu dengan Ginga ya cuy Oke kalahkan Ginga jahat cuy Baiklah langsung kita kalahkan Ginga jahat Ternyata bener tadi crash itu yang part 2 cuy Baiklah sini kau Ginga jahat Akan kuajari kamu cara menjadi seorang yang pintar Dan tidak boleh mencuri sembarangan Kau mau mengajariku Kapten Kaizo Emang kau tahu apa tentangku Aku tahu segalanya tentangmu Ginga jahat Aku tahu segalanya Kau tidak bisa Seperti ini Ginga jahat Senjata apa itu aku pernah melihatnya Ini namanya senjata kumbang Megalodon Oke langsung sini cuy Yang banyak cuy agar dia cepat kalah ya cuy Pusukan angin Ginga Rasakanin Ultraman Ginga jahat Pedang dinding Tanago Tidak akan mempan TRIOR TRIOR Ultraman Ginga jahat meledak sampai jadi debu Kapten Kaizo berubah menjadi manusia kembali Ultraman Ginga juga keluar dari tubuh Kapten Kaizo Bagus Kapten Kaizo Tadi jurus yang hebat Aku saja tidak tahu Kalau ada jurus itu dalam kekuatanku Entah kenapa Dari tadi aku terpikir sendiri jurus itu Ultraman Ginga Ya sudah Ayo kita ke markas Dan melaporkan kejadian ini Kapten Kaizo Akhirnya Kapten Kaizo dan Ultraman Ginga Berangkat ke markas Untuk memberi laporan Akan kekalahan Ginga jahat Tamat Ya sudah cuy itu aja Jangan lupa Tegang lupa subscribe dan subscribe Kali-kali-kali Jangan lupa Sampai jumpa di video berikutnya Ya cuy Dadah